Gua sih sengaja pamerin ayam, biar apa? Sayang, inilah pasangan paling trending saat ini, Torik dan Fuji. Sayang, baru-baru ini Torik sempat cuhat keras di media sosial tentang mantan. Waduh, mantan yang mana nih? Wah, sepertinya Torik marah sekali ya sayang. Walaupun tidak menyebutkan nama, netizen yang super gercep ini langsung menyangkut pautkannya dengan Cikaku terkait perkataannya di podcast Uncle Deddy Kolbusier. Jadi aku selesai itu kan langsung, bener-bener langsung deket kan? Lu selesai? Aku selesai, dia langsung deket mereka berdua. Dia langsung deket mereka berdua. Karena dia membuat kegaduhan di depan umum, aku bales. Pelik nih sepertinya urusan mantan. Nah sayang, Torik perdana di Diari de Onsu akan menjelaskan perihal curhatannya di media sosial dan kegeramannya terhadap mantan. Wah, 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 panas banget nih sayang. Tapi gak sepanas dendeng balado yang akan menghangatkan lidah ketika berbuka puasa. Jangan sampai kepanasan karena ada minuman dingin-dingin seger untuk hidangan berbuka puasa ala sayang-sayang-sayang. Oke, sayang-sayang ini sekarang kita mau... Belajar TikTok. Belajar TikTok. Aku mau belajar TikTok. Iya, jadi kita Onyu juga sambil belajar sama Kak Fuji. Jadi kita mau belajar... Taradaradaradarari. Oh, daradaradarari. Banyak CR-nya. Banyak CR-nya. Iya, banyak CR-nya. Oke, jadi ini kita rekod. Nanti tayangannya ada di... Jadi dong sih ya. Cuman berrekod ya, Kak Faros ya? Iya dong. Tunggu ya, aku ambil ini ya. Hey, hey. Waduh, Nyok. Ada yang cemburu tuh. Maklumnya pasangan baru jadi kalau jauh dikit. Apalagi dikit sama cowok ganteng kayak Onyu. Hmm, langsung deh curiganya berlebihan. Hehehe. Hey, om, bisa bikin aja. Kamu cuma mau ikatan? Yaudah, aku bikin tricot sama... Yaudah. Ditanya aja gak mau sama kamu dia pergi. Yaudah, kamu sama aku aja. Aku rasa suka di singgara kira. Aduh, kamu siapa? He? Tid. Aku cari-cari kamu dari tadi di bawah karpet, di bawah keset, semua ada. Aduh, Torik jangan sampai salah kata dong. Nanti pujinya ngambek loh. Hehehe. Sayang, pasangan baru ini memang lagi viral, trending, dan juga FYP deh. Soalnya sering banget buat konten bersama yang unyu-unyu dan bikin baper. Apalagi buat yang jomblo, hehehe. Salah satunya video pamer ayang yang agak nyindir-nyindir mantan gitu. Ups. Katanya tadi dia udah cariin anti-fuji di bawah karpet, nggak ada gitu. Oh, ini tadi main HP aja ya. Karena dia main HP handphone aja terus gitu. Maksudnya cari anti-fuji di bawah karpet? Iya, karena di bawah karpet. Kutub dong. Oh, ini ada Torik sama Fuji. Ini kan kalo di sini kan kalian berdua doang nih, iya kan? Gimana kalau kita duduk di sana aja yuk? Yuk, yuk. Oh ya, mau pengen berduaan. Oh, eh kalau kalian lagi berdoa jangan ngajak saya. Oke guys, sekarang kita akan ngomong sama ini pasangan yang baiknya banget-banget. Tapi apa aja yang mereka lakukan itu selalu menjadi trendsetter. Ya, Torik sama Fuji. Ini tadi mau nikah bulan depan, bener nggak? Aduh, aduh. Aduh, agak shock gitu ya. Oh ya. Tapi catering udah aman. Aman ya. Lalu gue bilang, Torik, Fuji, nikah. Pokoknya makanan berubah nonsu, tenang aja. Oh ya, iya. Iya. Oh, jadi bercanda doang? Bukan maksudnya. Aku kayak hebohit banget. Dari kemarin aja aku kayak catering-hatering mulu. Tapi kalau kalian tuh gimana sih? Kan kemarin ini sempet ramai hashtag Pamer Ayang. Gak enak. Gua sih sengaja pamerin ayang. Biar apa? Biar mantang tau... Iseng aja jadi rame di media sosial. Bener-bener deh, ini pasangan memang lagi dicintai sama netizen. Sampai-sampai semua berharap keunyuan mereka sampai ke jenjang pernikahan. Hmm, kalau dari keluarga berharap yang sama gak ya? Itu memang sengaja atau sebenernya iseng awalnya? Iseng enggak. Iseng juga enggak. Soalnya yang bikin hashtag Pamer Ayang tuh buat kita. Jadi fans kita. Aku tuh dari kemarin kan habis syuting apa gitu ya. Terus aku nunggu kan lalu-lalu main lama 2 jam. Aduh bosen deh. Kita ngeliat-lalu, aku ngeliat deh. Iseng ngeliat, kita maju-maju komen gitu. Terus kayak ada, kayak kita ngomong, ya sudah aku mau main Ayang gitu. Kita ngadang-ngadang ngomong juga kan? Iya, ngadang ngomong juga kan? Terus kita syuting sekarang, syuting selama 3 jam. Terus syuting kita naik hape, loh kok trending apaan sih? Nomor 1, di Twitter, di TV, di TV, di TV, di TV. Mungkin karena, kita kan kalau ke acaran, kalau kadang foto gitu-gitu. Nah, ini ada gak sih desakan dari keluarga Torik atau dari Puji yang pengen cepet nikah? Enggak, enggak sih kalau aku positif tentang isi. Enggak. Aku juga, di keluarga aku juga gak ada yang kayaknya. Kalau Bang Atta? Bang Atta tuh, selagi masih positif, terus kamu masih berusaha sebaik mungkin untuk menjalankannya dengan baik, itu juga berusaha sama keluarga aku juga di luar biasa terus, semoga lancar-lancar, dipermudah. Nah, kalau misalnya kita serius, kita jalanin juga dengan baik, pastikan ada aja jalannya. Tapi, kan Torik kan habis ada rumah baru nih. Apa rumah itu sudah dipersiapkan untuk kalian berdua? By the way nih sayang, siapa sih yang gak mau menjadi pasangannya si Torik? Usia masih muda, tetapi sudah mapan dan sudah memiliki rumah mewah sendiri. Ketika menunjukkan rumahnya, Torik udah mancing-mancing tuh kalau rumah ini buat nanti mereka berdua. Cie-cie, so sweet banget sih. Kamu pengen bikin rumah itu senyaman mungkin, sesiap mungkin. Itu kenapa angkul tiba-tiba beli rumah? Kepidur. Oke, tapi biasanya kan begini, kalau sama Puji itu berarti sepaket. Yang artinya adalah sama Gala. Kalau suatu saat kamu menikah nanti nih. Berarti harus siapin kamar buat Gala dong? Udah siap sih itu kamar buat Gala. Gila kan ya. Padahal. Jujur banget dong mohon ya. Aku siap, Kak. Maksudnya kan, kan Gala, aku pengen Gala sering main kan. Gala, Aminah, orang-orang aku juga sering main. Jadi aku siapin kamar buat Aminah, Gala. Ya pokoknya tim baby kalau main ya. Tapi kalau... Aku itu tinggal juga boleh. Aku senyum aja lah ya. Tapi kalau Puji sendiri apa sih yang kepengennya? Kayaknya kalau Puji itu lebih kayak jalanin aja dulu gitu ya. Aku jalan aja dulu sih, bener sih. Enggak, aku gak ada patokan sih. Cuman kalau misalnya kalau nikah ya. Tahun ini kayaknya mau. Aku mau jalanin aja dulu. Ya tahun depan, ya. Tahun depan, Januari. Tahun ini gak apa-apa. Tahun depan aja, tapi Januari tanggal 1 langsung. Tapi sekarang Puji sama Torik itu umur berapa sih? Aku 19. Masih muda banget kan? Kamu juga kan, Puji kan. 23. Oke, Puji suka cemburu gak? Kalau Gala kan karanya dekat banget nih ya sama Torik. Suka kadang jealous gak? Enggak sih, gak sama sekali. Enggak ya. Tapi kalau gak ada Torik juga suka nanya Torik juga? Iya, nanyain. Tapi kalau aku lagi video call gitu sama Gala. Galanya nanyain Uti. Tapi aku udah bilang nih sama Gala. Aku gak sama Uti. Terusnya Uti, Uti mana? Gitu sih kayak. Gak terima ya. Dia ngaduk aku nyembunyiin Uti. Sayang sih kamu nyembunyiin aku. Iya. Aku mau nanya sama Puji. Apa? Kan kemarin ini akhirnya hak asuh untuk Gala dimenangkan oleh keluarga Puji nih. Alhamdulillah iya. Iya. Jadi bagaimana selanjutnya untuk Puji dan Gila Keluarga? Kalau sekarang sih deket-deket ini dia udah mau 20 tahun ya. Iya. Aku mau ngerahin Uti ulang tahunnya sama mau masukin play game. Aaaaah. Udru. 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 Mas itu pakut. Iya. Terkorok. Iya umur 2 tahun kan. Iya. Pakut. Bisa bersosialisasi ya. Oh cuman aku mikir kayak. Aduh kalau dia masuk. Itu. Kame gak ya dia. Ini semua. Dikamu. Banyak sih yang kepikiran jadi aku bingung gitu. Aaaaaah. 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 Sayang semua orang sudah tau kalau Puji deket banget sama keponakannya. Gala Putra Mendiang Vanessa Angel dan Bibi. Nah kira-kira Gala sama Torik deket juga gak ya? Omongin Gala jadi kangen deh. Oke yuk video call dulu sama si lucu Gala. Lagi ngapain ya dia? Gala. Talia pengen banget lho ketemu dan ngajak main bareng nih. Hai Gala. Hai Bibi. Halo. Halo. Kok malu? Kok malu? Kok dia lebih malu? Ya. Malu sama bayi. Halo. 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 Oh iqnana. Lagi nonton Bebisha. Oh lagi nonton Bebisha. Oh. Kak. Oh. Tadi mana tidur? Lagi nonton Bebisha. Katalia. Halo. Main ke rumah dala ya. Iya. Main ke rumah dala ya. Oh. Kak Wensa. Halo. Halo. Lagi nonton Bebisha. Oh iqnana. Gemes banget deh tembom. Oh iqnana. Gendet ya. Soalnya kalo anus yang udah mulai bisa jalan itu biasanya naikin berat badan tuh ada susah. Susah. Baik Mam. Ya Kak Wensa. Sehat-sehat ya. Sehat ya. Oke sehat-sehat buat semua ya. Ya naki ini kalo mungkin kan rumah baru nih. Jadi belum beradaptasi. Jadi ya naki itu belum berbunga juga. Nanti bingung kayaknya dimana kita kali ya. Iya. Jadi ya main HP aja nanti. Gendet. Oke oke selamat tonton. Bye bye. Oke sayang sayang sayang. Ini sekarang Onyo mau main game. Gamesnya adalah namanya Siapa Yang Paling. Ya. Jadi siapa yang paling nanti siapa yang angkat tangan dari Kak Puji atau Kak Toreja. Siapa yang paling sayang. Gieee. Oke. Yang pertama. Siapa di sini yang paling banyak mantahnya. Banyak banget Kak Kuat. Gak paham paham. Kamu gebetannya banyak juga. Gebetan aku mantan. Kamu mantan iya. Gebetan iya. Ade-adean iya. Temen yang deket banget iya. Hubungan sama status iya kamu banyak. Ya aku juga dulu. Kalo sekarang berabe dong. Kalo sekarang. Puji only. Ooooooh. Ooooooh. Uuuuh. 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 Siapa di sini yang paling koka. Saya akan pilih. Pilih. Hehehehehehe. Hehehehe. Torik sama ku Jini berdua. Apa yang ingin kalian sampaikan sama semua yang sudah dukung kalian. Yang sudah support kalian. Itu apa yang ingin kalian sampaikan. Aku mau bilang makasih udah support kita. Udah ngembelot. Apapun itu. Sama apa ya? Doain. Doain. Udah selalu ngirim supportnya tuh bukan berbentuk kata-kata doang. Ngirim makanan. Ngirim makanan. Ngirim barang. Kayak kemarin tuh aku baru pindah dikasih piring. Dikasih apa lagi? Banyak sih. Banyak banget dikasih. Ada aja kita yang kasih. Ada-ada yang kasih. Jadi kayak sebegitu care-nya sama kita. Jadi kayak kita tuh punya rasa tanggung jawab untuk. Menjadi contoh yang baik. Menjadi. Kita harus jadi contoh yang baik. Iya bener. Karena mereka udah sayang sama kita. Betul. Nah maksudnya kita gak mau. Aku gak mau ngecewain mereka deh. Nah ini kan. Berarti kan Torik Fuji sama-sama dari Minang ya? Iya bener. Tuh kan. Oh iya sayang. Pada tau gak sih kalau Torik dan Fuji ini dari suku yang sama. Suku Minang. Wah ini namanya semesta mendukung gak sih? Makin banyak persamaan makin cucuk. He 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 he. Gak ada Cudia setelah sih. Semuanya belly dance gitu. Gak pada. Gak pada. Boleh Cudia. Gak sih. Iya walaupun setahun ya udah dipikirin ya. Gak lucu deh kalau ngeliat TV-TV India gitu kan. Gak keren sih kalau pernikahan langsung ada. Boleh Cudia. Padang juga keren. Padang keren. Cuman ngeliatin dia tuh. Mungkin nanti pas akatnya padang gitu. Iya. Dipikirin aja kan waktunya bentar lagi kan ya. Soalnya ya. Cucing-cucingnya ya. Eh. Udah setahun dong. Setahun itu singkat loh. Aku tuh sama ayah. Ayah tuh nembak. Persiapan setahun itu singkat loh. Kamu nembak terus tiga bulan langsung. Langsung ngurusin nikah. Oh iya. Udah pokoknya panjang deh ceritanya. Kalo ngomong tiga bulan sama-sama tiga bulan. Gue tiga bulan jadian. Abis itu langsung aja nikah. Santain kok. Gitu. Kok santai kok umur dua puluhan aja nanti. Dua puluhan apa kayak. Tapi kamu jangan kaget kok tiba-tiba. Ya kamu jangan kaget sama jawaban aku. Tiba-tiba di depan rumah dia udah rame kok. Kalo aku bilang dia gak tau ya udah jangan kaget. Ya udah. Jadi karena mereka sama-sama dari Minang. Bagaimana kalo kita akan challenge mereka untuk masak-masakan Minang ya. Kayak apa? Hanya di video langsung. Sayang. 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 Sayang.